Pesawat yang ia tumpangi mengalami kecelakaan. Juliana jatuh dari ketinggian 10.000 kaki dan mendarat di salah satu hutan paling berbahaya di dunia, yaitu hutan Amazon. Usianya baru 17 tahun ketika ia mengalami kejadian naas itu. Tapi dengan segala pengetahuan yang ia miliki, gadis muda itu dengan berani menyusuri hutan yang sangat berbahaya dan berhasil bertahan hidup. Juliana Kopka lahir pada 10 Oktober 1954 di Kota Lima, Peru. Ayahnya, Hans Wilhelm Kopka, adalah seorang ahli biologi, dan ibunya, Maria Kopka, adalah seorang ahli ilmu burung. Ketika Juliana berusia 14 tahun, orang tuanya mendirikan pusat penelitian ekologi panguana yang terletak di hutan hujan dataran rendah di kaki pegunungan El Sira, Peru. Ia pun tinggal bersama orang tuanya di sana. Hidup di tengah-tengah hutan hujan, Juliana terbiasa menjadi anak hutan. Orang tuanya juga selalu membekalinya dengan ilmu pengetahuan dan teknik-teknik untuk bertahan hidup di dalam hutan. Juliana menghabiskan 2 tahun di sana. Setelah itu, ia kembali ke Kota Lima untuk menyelesaikan SMA. Saat itu bulan Desember tahun 1971, Juliana berencana untuk menghabiskan hari Natal bersama sang ayah di panguana. Ibunya, Maria, ada bersamanya. Maria berencana untuk mengajak putrinya itu untuk terbang lebih awal, mungkin sekitar tanggal 19 atau 20. Tapi Juliana memohon untuk menundanya karena ingin menghadiri acara pesta dansa dan upacara kelulusan sekolahnya di tanggal 23 Desember. Maria pun mengalah dan menunda jadwal kepulangannya hingga 24 Desember. Jadwal penerbangan semua maskapai sudah penuh dipesan dan hanya tersisa maskapai lansa. Mau tak mau, Maria memesan tiket kepulangannya di maskapai tersebut. Sang suami, Hans Wilhelm, sempat mencegahnya pulang dengan pesawat tersebut karena reputasinya yang sangat buruk. Tapi bagaimanapun juga, Maria memilih tetap dengan rencananya. Hari keberangkatan tiba. Setelah jadwal penerbangan yang telat hingga 7 jam melamanya, dengan hati dongkol, semua penumpang masuk ke dalam pesawat. Juliana duduk di dekat jendela. Sekitar setengah jam pertama, penerbangan dari Lima menuju Pukalpa berjalan lancar. Juliana masih sangat ingat ia dan ibunya disajikan sandwich untuk sarapan. Tapi 10 menit kemudian, pesawat terbang di tengah badai besar. Langit yang terang tiba-tiba menjadi gelap. Kilat menyambar dan membuat pesawat berguncang dengan sangat hebat. Penumpang pun menjadi sangat panik. Mereka berteriak dan menangis. Juliana ingat di tengah kepanikan itu, begitu banyak barang-barang seperti tas, nampan, dan kado natal melayang di udara dan jatuh menimpa orang-orang. Ibunya juga sangat panik, namun masih berkata semoga semua akan baik-baik saja. Tak lama, Juliana melihat sebuah cahaya putih di sebelah kanan sayap pesawat. Ia tidak tahu apakah itu kilat yang menyambar atau sebuah ledakan. Yang pasti setelah itu, pesawat mulai kehilangan kontrol dan jatuh menukik. Sang ibu dengan tenang hanya bisa berkata, sekarang semuanya sudah berakhir. Pesawat jatuh dengan sangat cepat. Teriakan penumpang yang histeris tiba-tiba menjadi sunyi. Juliana jatuh dari ketinggian 10 ribu kaki dengan masih terikat di kursinya. Tali pengaman menekan perutnya begitu kencang hingga membuatnya sulit untuk bernafas. Tak lama setelah itu, ia pun pingsan. Beberapa kali Juliana tersadar dan kembali pingsan, hingga di satu titik ia tersadar dalam keadaan sudah tidak terikat lagi dengan tali pengaman kursi. Kepalanya sangat pusing. Pandangannya berkunang-kunang. Juliana secara ajaib selamat, meski terluka cukup parah. Mata kirinya tertutup dan bengkak karena benturan yang sangat keras. Tulang selangkanya retak dan betis kirinya pun mengalami luka dalam. Dengan sekuat tenaga, Juliana merangkak berusaha mencari ibunya. Tapi naas, ia tidak berhasil menemukan sang ibu. Juliana juga tidak menemukan jejak pesawat yang jatuh bersamanya ataupun tubuh penumpang lainnya. Tapi, ia menemukan sekantong permen yang bisa mengisi perutnya. Ia sempat mendengar bunyi pesawat penyelamat di atasnya. Tapi, hutan yang begitu lebat membuatnya tidak terlihat oleh tim penyelamat. Supaya bisa ditemukan, Juliana berpikir kalau ia harus bergerak meninggalkan lebatnya hutan hujan itu. Beruntung, Juliana pernah menghabiskan beberapa tahun di hutan hujan. Kondisi hutan yang lembab dan penuh dengan hewan berbahaya tidak terlalu menakutkan baginya. Apalagi, orang tuanya juga sudah selalu mengajarkannya semua teknik bertahan hidup di dalam hutan. Ia berjalan dan menemukan sebuah mata air yang ia yakini akan menuntunnya keluar dari hutan hujan tersebut. Dengan kaki yang terluka, tidak mudah bagi Juliana untuk berjalan menyusuri mata air itu. Ketika hari mulai gelap, ia berhenti dan mencari tempat untuk berlindung. Sekantong permen yang ia temukan menjadi penyelamat perutnya yang lapar. Pada tanggal 28 Desember, jam tangan yang ia kenakan berhenti. Juliana mencoba menghitung hari sendiri. Ia kembali menyusuri mata air yang menjadi sungai lebih besar, lalu kembali lagi menjadi sungai yang kecil. Tidak ada buah yang bisa ia petik. Ia juga tidak bisa menangkap ikan. Hanya sekantong permen yang ia bawalah yang mengisi perutnya yang kosong. Ia tidak berani mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya karena ia tahu begitu banyak tumbuhan beracun yang tumbuh di hutan hujan. Jadi ketika permennya habis, ia hanya minum air sungai sebanyak mungkin. Juliana tidak terlalu yakin apakah itu tanggal 29 atau 30 Desember. Tapi yang pasti, ia sangat bergembira ketika mendengar suara burung hot scene. Burung hot scene adalah burung subtropis yang bersarang di dekat tempat manusia menetap. Juliana berjalan agak lebih cepat, tapi ketika sampai di tepi sungai besar, tidak ada siapapun di sana. Suara dengungan pesawat kembali terdengar, tapi tak lama kemudian kembali menjauh. Juliana mulai marah dan frustasi. Namun, ia tidak mau menyerah. Pastilah ada orang lain yang menetap tidak jauh dari situ. Ia pun kembali berjalan. Tepi sungai ditumbuhi begitu banyak tanaman, tidak memungkinkan baginya untuk berjalan di sana. Juliana pun dengan berani berenang di sungai yang dipenuhi ancaman hewan berbahaya seperti piranha dan hewan-hewan berbahaya lainnya. Ketika malam tiba, Juliana menepi dan beristirahat. Ia meringkuk di bawah pohon atau semak-semak, sementara lalat dan nyamuk mengerubunginya. Pada siang hari, Juliana kembali berenang. Ketika lapar menyerang, ia mengisi perutnya dengan air sungai. Ia melanjutkan perjuangannya untuk ditemukan. Di hari ke-10, ia masih berenang hingga suatu hari ia melihat sebuah perahu. Juliana kembali dipenuhi harapan. Dengan lemah dan sangat pelan, ia berjalan menyusuri jalan setapak dan mendaki ke atas bukit. Ketika sampai di sana, ia kembali dibuat kecewa karena tidak ada siapapun di sana. Hanya ada sebuah gubuk yang kosong. Tapi ia yakin, gubuk itu pastilah ada yang punya. Orang lain akan menemukannya di sana. Keesokan harinya di sore hari, samar-samar Juliana mendengar suara. Ia pikir mungkin ia berhalusinasi. Tapi ketika tiga orang nelayan keluar dari hutan dan melihatnya, Juliana mencoba berkomunikasi dengan mereka menggunakan bahasa Spanyol. Ia mengatakan kalau dirinya adalah korban dari kecelakaan pesawat lansa 508. Juliana ditemukan pada 3 Januari 1972 setelah bertahan sendirian di dalam hutan Amazon selama 11 hari. Dari semua 86 penumpang dan 6 kru penerbangan, ia adalah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan itu. Ketika bertemu dengan ayahnya, mereka berdua sangat syok dan hanya bisa berpelukan. Sang ayah bahkan masih berusaha mencari istrinya, Maria. Dan pada tanggal 12 Januari 1972, tubuh Maria ditemukan. Dan fakta yang sangat menyedihkan adalah bahwa Maria ternyata masih hidup setelah terjatuh dari pesawat. Tapi luka yang dialaminya terlalu parah membuatnya tidak bisa bergerak hingga pada akhirnya ia tewas beberapa hari kemudian. Pengalaman hidup Juliana dituangkan dalam sebuah karya film, garapan sutradara Giuseppe Maria dengan judul Miracle Still Happen yang dirilis pada tahun 1974. Puluhan tahun kemudian, sutradara Werner Herzog juga membuat film tentang kisah Juliana dalam film yang berjudul Wings of Hope yang dirilis pada tahun 1998. Kisah hidupnya yang ajaib dan menegangkan itu, Juliana tuliskan dalam sebuah buku yang berjudul When I Fell From The Sky dan diterbitkan pada tahun 2011, di mana karyanya itu dianugerahi penghargaan sastra Korin di tahun yang sama. Kini, Juliana Kopka dikenal sebagai Juliana Dealer, menetap di Jerman dan merupakan seorang pustakawan di Bavarian Stage Collection of Zoology di Munich. Kisah Juliana bertahan di tengah bahayanya hutan Amazon mengajarkan kita bahwa harapan, keberanian, kecerdikan, keteguhan hati, dan ilmu pengetahuan merupakan aspek krusial dalam kehidupan yang mampu membuat kita bertahan dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa tulis pendapat kalian tentang kisah luar biasa ini di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.